Intro Untuk perkembangan penambahan kasus positif, sembuh dan meninggal pertanggal 14 Februari 2021, secara umum terdapat penurunan pada ketiganya. Penambahan kasus dan kematian yang menurun adalah hal yang baik, namun sayangnya dibarengi dengan penurunan kesembuhan pula. Saya akan jelaskan satu per satu. Penurunan penambahan kasus di minggu ini cukup besar dibandingkan minggu sebelumnya, yaitu 25%. Penurunan ini adalah penurunan terdrastis yang pernah terjadi dalam kurun waktu satu minggu selama pandemi. Jika dilihat lebih jauh, ada beberapa hal yang berkontribusi dalam penurunan kasus, yang salah satunya juga adalah penurunan testing mingguan. Seperti yang kita ketahui, di minggu ini terjadi penurunan testing yang cukup drastis, bahkan mematahkan rekor ketercapaian target WHO selama lima minggu berturut-turut sejak minggu kedua Januari. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa upaya 3T ini harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Jumlah testing sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah kasus positif baru yang dapat terjaring. Meskipun mengalami penurunan, masih terdapat lima provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi, yaitu NTT, Sumatera Utara, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, dan Banten. Selanjutnya, angka kematian mengalami penurunan 3,2% pada minggu ini. Angka penurunan ini lebih sedikit dibandingkan minggu sebelumnya. Dan cukup disayangkan bahwa 3 dari 5 provinsi dengan penambahan kematian tertinggi berasal dari Pulau Jawa. Hal ini perlu menjadi evaluasi, mengingat saat ini tengah dilaksanakan PPKM Mikro sebagai lanjutan dari PPKM Kabupaten Kota di Pulau Jawa dan Bali. Terakhir, untuk penambahan kesembuhan pada minggu ini, angkanya menurun 0,3% dari minggu sebelumnya. Meskipun penurunannya sangat kecil, namun seharusnya kesembuhan dapat terus meningkat setiap minggunya. Meskipun terjadi penurunan, namun saya mengapresiasi 5 provinsi dengan penambahan kesembuhan tertinggi, yaitu DKI Jakarta, NTT, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara. Sejalan dengan situasi kematian, hanya 2 provinsi di Pulau Jawa yang masuk ke dalam 5 besar kesembuhan tertinggi. Ini artinya, treatment pada pasien di rumah sakit maupun isolasi mandiri dengan gejala sedang dan berat, ini perlu ditingkatkan, utamanya di Pulau Jawa, mengingat dalam periode PPKM Mikro ini, diharapkan dapat diupayakan peningkatan kualitas pelayanan pasien COVID-19. Mohon kepada seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali, utamanya provinsi yang masih mencatatkan angka kematian tinggi dan kesembuhan yang rendah, untuk terus meningkatkan upaya 3T sebagai bagian dari peningkatan kualitas penanganan COVID-19 selama periode PPKM Mikro. Intervensi yang difokuskan pada tingkat terkecil, ini diharapkan dapat memberikan dampak positif baik pada upaya 3T maupun 3M. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan zonasi risiko di tingkat Kabupaten Kota pertanggal 14 Februari 2021. Secara umum, zonasi risiko pada minggu ini menunjukkan perkembangan ke arah yang tidak diharapkan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah Kabupaten Kota di zona merah dan zona oranya. Zona merah jumlahnya meningkat dari 43 menjadi 44, dan zona oranya meningkat dari 346 menjadi 359 Kabupaten Kota. Sebaliknya, zona kuning dan zona hijau yang seharusnya terus diupayakan agar bertambah jumlahnya, malah mengalami penurunan. Zona kuning jumlahnya menurun dari 109 menjadi 96 Kabupaten Kota, sedangkan zona hijau jumlahnya menurun dari 12 menjadi 11 Kabupaten Kota. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa zonasi risiko ini dianalisis berdasarkan 3 indikator, yaitu epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Meskipun pada minggu ini terjadi penurunan kasus, namun zonasi tetap mengalami pergeseran ke arah yang lebih berisiko. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa penurunan kasus saja tidak cukup untuk membuat sebuah Kabupaten Kota bergeser zonasinya ke arah yang kurang berisiko. Diperlukan konsistensi dalam upaya penanganan kasus yang masih ada, agar dapat menurunkan kematian dan meningkatkan kesembuhan. Selain itu, testing dan tracing juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat risiko penularan di suatu daerah. Saya meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di Indonesia untuk rutin memantau perkembangan zonasi risiko wilayahnya, termasuk anggota masyarakatnya, masing-masing bisa melihat di website covid19.go.id di menu peta risiko. Mohon kepada Bupati dan Wali Kota dari masing-masing daerah, utamanya yang masih berada di zona merah dan zona oranye, untuk segera membenahi penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat segera bergeser ke arah yang lebih baik.